Kisah para Rasul, Pasal 8 Aniaya terhadap sidang jemaat Saulus sangat menyetujui Stefanus dibunuh, dan pada hari itu dilancarkanlah penganiayaan besar-besaran terhadap sidang jemaat di Yerusalem. Semua orang beriman, kecuali para Rasul, melarikan diri ke Judea dan Samaria. Tetapi beberapa orang Yahudi yang saleh, datang, dan dengan sangat berduka cita, mereka menguburkan mayat Stefanus. Bagaikan orang liar, Saulus pergi kemana-mana untuk menganiaya orang-orang Kristen. Bahkan ia memasuki rumah-rumah dan menyeret keluar pria maupun wanita, serta menjebloskan mereka ke dalam penjara. Filipus ke Samaria Tetapi orang-orang Kristen yang melarikan diri dari Yerusalem pergi kemana-mana mengabarkan berita kesukaan tentang Yesus. Filipus misalnya, pergi ke kota Samaria dan bercerita tentang Kristus pada orang-orang di sana. Karena mujizat-mujizat yang dilakukannya, banyak orang mendengarkan pemberitaannya dengan penuh perhatian. Banyak roh jahat diusir dari orang-orang yang kerasukan, dan mereka keluar dari orang-orang itu sambil menjerit-jerit. Banyak orang yang lumpuh dan timpang disembuhkan. Maka, besarlah suka cita orang di kota itu. Di situ tinggallah seseorang bernama Simon. Selama bertahun-tahun ia mempraktekkan ilmu sihir. Ia sangat berpengaruh dan tinggi hati karena keajaiban-keajaiban yang dapat dilakukannya. Rakyat Samaria bahkan menganggap dia sebagai Mesias. Tetapi sekarang mereka percaya akan pemberitaan Filipus bahwa Yesuslah Mesias. Demikian juga mereka percaya akan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Banyak orang dibaptiskan, baik pria maupun wanita. Kemudian, Simon sendiri juga percaya, lalu dibaptiskan, dan sejak itu ia selalu menyertai Filipus. Ia takjub melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Ketika para rasul yang tinggal di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, mereka berdoa bagi orang-orang Kristen baru itu, memohon supaya roh kudus turun ke atas mereka. Sebab tidak seorang pun di antara mereka telah menerimanya. Mereka baru dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus saja. Kemudian, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan mereka ke atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka pun menerima roh kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh kudus dikaruniakan pada waktu kedua rasul itu meletakkan tangan ke atas kepala orang, ia menawarkan uang kepada mereka untuk memperoleh kuasa itu. Berilah saya kuasa itu, katanya, sehingga kalau saya meletakkan tangan di atas orang, mereka menerima roh kudus. Tetapi Petrus menjawab, Bina salah uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau mengira karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak dapat mengambil bagian dalam hal ini, karena hatimu tidak benar di hadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah, barangkali Allah masih bersedia mengampunkan pikiranmu yang jahat itu, sebab aku melihat adanya perasaan iri dan dosa di dalam hatimu. Doakanlah saya, kata Simon, supaya hal-hal yang mengerikan itu jangan sampai menimpa saya. Setelah bersaksi dan berkhutbah di Samaria, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di beberapa kampung di Samaria untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang di situ. Tetapi Filipus didatangi seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, Pergilah ke jalan yang membentang dari Yerusalem melalui Gurun Gaza. Engkau akan tiba di sana kira-kira tengah hari. Maka Filipus pun pergilah. Di jalan itu lewat seorang menteri yang besar kekuasaannya, yaitu Bendahara Ratu Kandakeh dari Etiopia. Ia baru saja kembali dari Yerusalem setelah berbakti dibait Allah. Dan sekarang ia sedang dalam perjalanan pulang sambil membaca kitab Nabi Yesaya di dalam keretanya. Roh Kudus berkata kepada Filipus, hampiri orang itu, dan berjalanlah di samping keretanya. Filipus berlari mendekati dia dan mendengar apa yang sedang dibacanya. Ia bertanya, Adakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Tentu saja tidak, jawab orang itu. Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menerangkannya? Lalu dengan sangat dimintanya supaya Filipus naik ke dalam kereta dan duduk bersama dengan dia. Inilah ayat kitab suci yang sedang dibacanya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba yang tidak bersuara dihadapan para pencukur buluh. Ia tidak membuka mulutnya. Ia dihina dan diperlakukan dengan tidak adil. Dan siapa dapat menggambarkan kejahatan orang-orang pada zamannya sebab nyawanya diambil dari bumi. Menteri itu bertanya kepada Filipus, Apakah Yesaya berbicara mengenai dirinya sendiri atau mengenai orang lain? Maka dengan ayat-ayat itu, mulailah Filipus bercerita kepadanya tentang Yesus dengan mengemukakan banyak ayat yang lain. Sementara mereka berjalan, sampailah mereka ke suatu tempat yang ada airnya. Dan menteri itu berkata, Lihatlah, ada air di situ. Tidak dapatkah saya dibaptiskan? Mengapa tidak? Jawab Filipus. Asal Tuhan percaya dengan sepenuh hati. Menteri itu menjawab, Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia menghentikan keretanya dan mereka turun ke dalam air. Lalu Filipus membaptiskan dia. Ketika mereka keluar dari air, roh Allah membawa Filipus pergi. Menteri itu tidak pernah melihatnya lagi. Tetapi ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sementara itu, Filipus sudah berada di Azotus. Ia mengabarkan berita kesukaan di sana dan juga di tiap-tiap kota yang dilalui dalam perjalanannya ke Kaisaria. Terima kasih.